Intro Foodies udah jajan bung? Nih Andi Boim mau ajak foodies jajan Soalnya Boim gak jago masak Makan cocok banget kan ketemunya sama makan receh gitu loh Roti udah bawa Cuman kan Boim makannya gak bisa kalau sepi Harus meriah Kita cari isiannya gimana? Wah pas bener Roti kukus dan panggang Uh banyak Coklat, durian, seri kaya Kayaknya seri udah miskin deh Udah gak kaya Langsung aja tanya Emang deto foodies Makan receh selalu tiba-tiba ada di tempat yang tepat Kalau soal makanan Daripada boim eksperimen dan hasilnya zonk, mending kasih ke ahli aja ya. Enak ya? Kalau makan di sini tuh belum pesenannya udah jadi pesenannya. Papas, ini punya orang. Sudah punya orang. Ini namanya roti apa, Mas? Roti kukus panggang, cokok ranci, pisang, sama keju. Oke, oke. Sekarang giliran roti buat boim nih kita olah ya. Kita belah dulu rotinya biar bisa dikasih isian. Nah, karena boim minta yang isiannya rame, jadi ada cokok ranci, pisang, dan parutan keju. Kasih isiannya yang banyak ya boim. Di sini anti-plit-plit klawo foodie soal isian. Biar makin komplit rasa manisnya, gak lupa kita kasih ngetal manis dulu nih sebelum dikukus. Sama ini nih, foodie soal isian butter di lapisan roti paling atas. Sip deh kalau gitu, waktunya dikukus ya selama 5 sampai 7 menit. Nah, sambil nunggu nih, kita cobain yuk buat roti panggangnya juga, cokok. Nah, kalau yang ini awalnya buat apa dulu? Nah, kita ada beef-nya. Oke. Nah, ini sosis. Sama nanti telur, kita bikin dulu. Oke. Nama rotinya apa ini? Ini roti asin beef telur sosis mayo. Mayonnaise, saus sambal, dan saus tomat. Buat yang panggang nih foodies, boim pilih isian yang geri-geri asin. Isiannya sama juga dong, harus rame. Kalau perlu, se-RT lah ya masuk semua. Semua isiannya ini harus digoreng dengan sedikit butter dulu foodies, biar matang luar dalam. Ih, mantap. Yuk, bagian mana yang mau dicet? Kapo kali ya. Eh, kape ya, kapo. Oke, ini kita balik. Gantian nih foodies, giliran rotinya yang dipanggang sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Nah, kalau udah selesai semua, skri langsung kita takis aja. Yuk. Identiknya, dengan roti kukus itu adalah yang sering sayang. Hmm, wah. Dijujur, buat boim, roti warna hijau otomatis ada pandannya ya. Ini menurut boim, jarang dan dikukus juga. Hmm, namanya roti dikukus, pasti lembut. Otomatis di dalamnya ada selai seri kayanya. Dan boim pribadi suka banget sama selai seri kayanya. Enak. Gak sekedar warnanya aja nih foodies, rotinya tuh beneran wangi pandan banget loh. Belum dikukus aja rotinya tuh udah wangi. Terus wanginya tuh makin strong lagi setelah dikukus. Waduh, bikin makan jadi makin nikmat nih. Oreo katanya dikombin sama tiramisu. Serpihan kukisnya yang flanchy, cocok banget nih foodies ketemu sama lembutnya krim tiramisu kualitas jempolan. Dan ternyata kedua isian tadi bisa kalem banget loh foodies sama rotinya. Wah, wajib dicobain lah ya kolaborasi dua isian ini nih foodies. Next, kita move on yuk ke isian roti kukus versi rame-nya ya foodies. Ada pisang, coklat, dan keju. Sudahlah ya, no issue ya. Coklat, keju, sama pisang. Kalau dikombin, pasti enak. Apalagi ini kan pisangnya pisang kerok ya. Jadi gak ada effort sama sekali dan murni pisang. Di sini nih foodies, istimewernya roti kukus ala QLA. Ini pisangnya gak dipotong-potong apalagi dalam bentuk selai. Melainkan lumatan pisang ambon foodies. Pisangnya juga selalu fresh, bukan sisaan kemarin loh ya. Nah, for your information nih guys. Roti yang dipake gak sembarangan beli. Rotinya dipesan khusus ke produsen biar dapet kualitas roti yang lembut dan juga manis. Meskipun rotinya udah manis, ditambah isian yang manis juga. Eh, gak bikin camilan yang satu ini jadi lebay loh manisnya. Pian syafir, yang dipanggang. Ini dagingnya, itu enak. Gak main-main. Beef patty-nya bukan yang lebih banyak tepung daripada dagingnya loh ya foodies. Ini tuh bener-bener berasa tekstur daging gilingnya. Sama juga dengan pemilihan sosis yang harganya, kalau di pasaran sih bukan yang kaleng-kaleng nih. Tapi jangan kaget di foodies sama harga menu ini. Seporsi roti panggang asin komplit kayak begini harganya hanya Rp21.000 aja. Receh bambang, El. Dressing atau krim salad buahnya jadi kunci enak atau enggaknya si salad buah ini nih foodies. Dan ternyata manis dan asamnya tuh pas banget. Gak ada aftertaste yang ganggu loh di mulut. Buah-buahannya pun selalu disiapkan yang fresh. Jadi foodies gak akan nemu deh tuh buah yang layu-layu. Rp15.000 dengan isian seperti ini menurut Boim murah dan sangat enak. Jadi worth it banget buat dibeli. It's seru-seru kan foodies menu makanan di sini? Kalau harga mah udah pasti Rece dong. Maka hanya buruan ke sini QLA Roti Kukus dan Panggang ada di Jalan Ganderia nomor 6 di Mangga Besar, Jakarta Barat. Ini dia foodies makan receh menu receh tapi rasa enggak receh.